Nah itu kita canggel dulu, kita balik, terus supaya mungkin tidak kena pasang tadi Kalau pasang besar itu sudah tidak kena ini, begini Oh segini sudah tidak kena ya Pak ya Oh siap Baik saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Sahabat subscriber dimanapun kalian berada Yang tentunya kalian masih dalam keadaan sehat walafiat amin Ya rabbal alamin Oke sahabat-sahabat subscriber di kesempatan kali ini, di video kali ini Saya berada di UPT Tanjung Buka Sepunggur ya sahabat-sahabat Saya masih keliling-keliling di UPT Tanjung Buka Sepunggur Yang mana saya sudah berada di depan salah satu warga Di Sepunggur 16 yaitu saya Lupa saya tadi namanya siapa ya tadi saya lupa sahabat-sahabat Nanti kita tanya beliau, kita bincang-bincang dengan beliau Suka dukanya menjadi warga transmigrasi ya sahabat-sahabat Nah saya kepingin mungkin di luar sana Karena sebagian belum tahu Suka dukanya warga transmigrasi Pasca sudah penempatan yang sudah tua kayak gini ya sahabat-sahabat Oke jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sahabat-sahabat Jangan lupa subscribe, like, dan komen Agar channel saya tetap berkembang Channel saya sudah semoga bisa berkembang Dan channel saya bisa mengupdate Mengedukasi Para petani, para transmigran Transmigrasi yang mana di UPT Tanjung Buka Sepunggur ya sahabat-sahabat Nah kita akan berjalan menang Dan disini sudah terlihat gulutan-gulutan beliau Itu hasilnya keren kinerja beliau Selama di pemungkinan transmigrasi Dan beliau tanam apa di lahannya Di lahan pekarangan disini Sekitar 0,50 ya sahabat-sahabat ini 0,50 Dan di belakang sana itu sekitaran 0,75 Eh 0,770 Kalau tidak salah ya sahabat-sahabat Sama juga umumnya seperti itu Pemukiman transmigrasi yang lainnya ya sahabat-sahabat Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa Pak? Pak Sutresno Pak Sutresno Transmigran dari? Dari Jawa Tengah, Gerobokan, Purwodadi Dari Gerobokan, Purwodadi Pak Sutresno ya Pak ya Nah ini Bapak disini Sudah berapa tahun Pak disini Pak Di pemukiman disini 7 tahun Mas 7 tahun Dulunya itu Pak Dulunya mengetahui program transmigrasi ini Dari mana Pak? Itu kita kan Pak Bupati dulu Yang Pak Suja itu kan Tetangga kita Oh Permastikan bahwa ada Pengangkatan transmigrasi Transmigrasi di Kalimantan Utara Kalimantan Utara sini ya Pak ya Berapa kakak Pak Rombongan Bapak disini Dari Purwodadi ya Dari Purwodadi itu 10 kakak 10 kakak Yang masih bertahan disini Pak Berapa kakak Pak? Yang masih bertahan disini 8 kakak 8 kakak Oh luar biasa Jadi Masih berkurang sedikit pun Itu pun masih luar biasa Pak Masih ada 8 itu ya Jadinya Masih berminat bertahan disini ya Pak ya Bertahan Jadi disini Pak Aktivitas setiap hari gini Mengelola lahannya Apa aja Pak disini Pak? Bapak tanam apa Pak? Ya kita Tanam Apa Kuali Kutura Itu sayur-mayur Sayur-mayur Itu Jangka Pendeknya Untuk Hari-hari-harihan itu Siap-siap Pak Kalau Mungkin ya kita Akan Rencana Jangka panjang itu Si Peti itu tadi Oh peti Tanaman keras gitu ya Pak ya Tanaman keras Kalau tanaman peti itu Pak Bibitnya dari mana Pak itu Pak? Atau nyemai-nyemai sendiri? Itu Bawang sepe Beli Beli di semei Oh beli di semei Belinya di luar SPS ini ya Pak ya Di sini ada Oh di sini ada Oh ada yang Membudidayakan itu ya Pak Membudidayakan petai Di jalur Yang di luar sana Pak Siap Siap Iya Pak Jadi Selama ini Pak Bapak Tanam Tanam Di luar dari sayuran Apa aja Pak? Di luar dari sayuran Itu Siap Biasanya Kalau Musim Tanam padi ya Bulan-bulan Sebelas Kita tanam padi Oh tanam padi Berarti bulan sebelas Itu musimnya Tanam padi gitu ya Pak ya Memang kalau di luar Dari bulan sebelas ini Kenapa Pak? Kalau di luar itu Nah itu Karena Biasanya itu Sebetulnya Air itu Melebih Tarjet air itu Tidak kurang Betulnya Cuman Hanya kendala Satu tadi Satu kali tanam Setahun Biasanya bisa Dua kali Dua kali ya Pak ya Satu tahun dua kali Tapi yang diperberatkan ya Namanya ini Karena kita tidak Temannya ini Tidak ada Iya Jadi kanan kiri Semak gitu ya Pak ya Betulah Yang jadi Siap 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 Boleh kita Saya Dilihat-lihat ke belakang Pak Tanaman Bapak Boleh Boleh Ke lahan Nah Sapa-sapa kita Lihat Tanaman beliau Di belakang Lihat mana ini Pak Oh Lihat sini Kita lihat Bersama Pak Sudresno Transmigran dari Purwodadi Halo Apa kabar Warga Purwodadi Jawa Tengah Nah ini beliau Dari Purwodadi Lagi ngapain mas Sosialisasi Sosialisasi Yang mau ditanam Yang mau ditanam Cabainya Dua ratusan ini Dua ratusan Dua ratusan Dua ratusan pokok Dua ratusan pokok Yang sudah Sudah Gulutan yang sudah jadi Dimana Pak Oh di sana Oh iya Siap Ini pohon Pohon apa ini Pak Ini Pak Salam ini Salam Oh daun salam Oh Lupa Nah ini Sampai cepat Jambu Oh ini jambu Jambu air Jengkol ini Oh jengkol Ini supaya nanti Rindang Begitu Supaya Kalau jengkol kan Jengkol Ini Ini gulutannya Bapak ya Ini cabai ini Oh Itu yang sudah tumbuh-tumbuh itu Cabai kah itu Pak Yang sudah tumbuh-tumbuh itu Pak Itu kangkung Oh kangkung Oh ini cabainya Ini Menggemburkan ini Lama Prosesnya itu Kita cangkol dulu Kita balik Terus supaya Mungkin Tidak kena pasang tadi Iya Kalau pasang besar itu Sudah tidak kena Begini Oh segini sudah tidak kena ya Pak Ya Oh siap Jadi ini Prosesnya ada berapa bulan ini Pak Membuat ini Ini mungkin Ya Kalau dibikin Lama ya Setengah bulan Setengah bulan Pak Ya Setengah bulan itu baru Kita jengkol Terus kita laramkan dulu Terus kita cacah Iya Baru jadi begini Baru jadi kayak gini ya Pak Terus kalau kita punya Siap Multifator itu tadi kan Kita tinggal begini saja Tinggal jalan gitu aja Pak Ya Jadi ringan gitu ya Pak Siap 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 Oke Iya siap Jadi memang disini itu alat-alat Alsintan itu memang butuh Sama sekali Pak Butuh ya Pak Ya Alsintan ya Untuk multifator itu ya Pak Ini Ini pohon Kue ini Tapi kok Kue ini Sudah buah Sudah buah Tapi Enggak Enggak jadi nih Sudah setah buah Iya Iya Pak Ini tanaman kangkung ini Pak Di sini Kalau menjualnya itu dimana Pak Ada pedagang tadi Kalau sudah ini Kangkung ini kan mungkin Sekitaran 25 hari 25 hari ya Pak Ya Ini jadi uang Mungkin Perkilonya Perikat apa Perkilonya Perikat ya Pak Ya Seikatnya berapa Pak Seribu rupiah Seribu rupiah Dari petani Jadi tengkula itu langsung Mendatangi Bapak Siap Siap Kalau padi Tanaman padi Di sana itu ya Pak Belakang ini Belakang sana Ini Mudah saja Kalau kita semprot Pake Apa itu Kan rumput Anu ini Rumput apa Lumpukan itu Iya rumput-rumput masih mudah Ini sayuran Anu ini Iya ini Sama-sama ada sayuran Kita rawak betul Nanti Katu ini Katu Daun katu Daun katu Ini Sama-sama Sama-sama Nah Daun katu Jadi ini komplit Bapak Ini Di sini Lahannya Ada juga tanaman-tanaman keras itu Jeruk itu juga Tanaman Bapak kan itu Iya Kalau bibit itu Dari mana Pak Itu Dapat bantuan Mas Dapat bantuan ya Pak Dapat bantuan dari Pemerintah Iya Dulu ya sudah Lumayan Sebetulnya Cuman Pasang besar Akhirnya Mati Begitu itu Paling bertahan Lima tahun lah Tapi Mana sebetulnya Jeruk ini Kalau masak Kalau masak gitu ya Pak Dapat berapa pokok Pak Dulu Pak Dari Dari bantuan itu Pak Dari Dari 20 pokok 20 pokok ya Permasing kakak gitu ya Pak Di sini Bapak Sama keluarga Sama Sama Anak istri gitu ya Anaknya ada berapa Pak Anak sebetulnya ada Empat Ada empat Di sini Cuman hanya satu Yang lainnya di Jawa Bapak umurnya berapa Pak Saya 57 tahun Nah Sama-sama 57 tahun Bisa mengelola Mengelola Gulutan kayak gitu Itu tidak Tidak mudah Itu sahabat-sahabat Butuh Perjuangan Dan butuh Apa Butuh tenaga yang Super extra Gitu ya Pak Tapi Beliau Biarpun umurnya Sudah lanjut Tapi Bisa membuktikan Membuktikan Gulutan-gulutan Kayak gitu ya Kalau ini dulu kan Kandang-kandang itik Tapi ternyata Itik itu Di sini Wah Ada gangguan-gangguan Ular itu datang Ular datang Masuk Ini Dapat Dantuan itik Kemarin Dapat berapa itu Pak Itiknya Itu Itu kemarin Ada 50 Per orang Per kakas Istilahnya 10 10 20 Hekor 10 hekor Satu kakanya Gitu ya Pak Terus dijadikan Satu kan Satu Tapi Tak pikir Ini Namanya Itik itu kan Makanannya Yang Dipikirkan Terus kita Bagi-bagi Sama Warga Bapak di sini Sebagai RT Juga ya Pak Pak RT Jadi Pak Terima kasih Waktunya Semoga Sihat selalu Pak Dan selalu Semangat Menggaraplahannya Semoga Bapak Dipanjangkan Umurnya Dan selalu Bisa Memberikan Motivasi Buat Seperjuangannya Gitu ya Pak Jadi Selalu Semangat Lahan Pertanian Khususnya Di transmigrasi Untuk Memberikan Contoh-contoh Yang Lainnya Atau Warganya Bapak Disini Warganya Bapak Ada berapa Satu Satu RT Ada 15 kakak 15 kakak Jadi 15 kakak Ini menetap Disini Atau Di Tanjung Oh Di kota Mencari Mencari Kehidupan Mencari Tambah Siap Siap Terima kasih Pak Waktunya Semoga Sehat Selalu Ini yang Sudah Mau Masih ada Ini Masih ada Yang ditunjukkan Bapaknya Ini Bintik Apa Ini Rambutan Ini Ini Bintik Yang Satu Siap Siap Ini Tanaman Kalau Menilai Tanaman Bagus Itu Dari Apanya Pak Apa Ini Pindahan Dulu Ini Ada Bibet Dari Sana Itu Bapak Tanam Bawang Beri Juga Ini Kemarin Tanam Gagal Ini Gagal Kenapa Pak Nah Kita Bulan Puasa Itu Kan Iya Ini Sudah Kayak Gini Nih Iya Dikalahkan Oleh Sang Rumput Tadi Oh Dikalahkan Rumput Kita Ngerawat Waduh Akhirnya Gagal Ini Ini Yang Masih Kecil Kecil Pindahkan Kesini Kalau Bawang Di sini Pak Penjualannya Berapa Sekarang Ini Mencapai 30.000 Rp1.001 Kilonya Tengkulaknya Sini Aja Dari Pak Anu Tadi Pedagang Pedagang Yang Masuk Kesini Luar Biasa Banyak Tanam Ternyata Tanaman Sayuran Semuanya Kalau Yang Di Belakang Ini Nanti Tahapan Bapak Kedepannya Mau Ditanami Kalau Pas Waktu Musinya Padi Gitu Ya Impari 32 Sampai Di sana Padi Lahan Bapak Sampai Sampai Mana Sampai Pol Sampai Pol Sampai Belakang Sampai Yang Kelihat Ada Pohon 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 Ini 150 150 Ini Juga Bertahan Ini Juga Bertahan Iya 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 Pak Nah Mau Kita Wah Ini Cuman Tanya Tabe Aja Kok Kita Lari Kedepan Iya Iya Ternyata Disini Bukan Cuman Cape Aja Tapi Banyak Yang Ditanam Pak Sutrisno Ini Pak Terus Itu Sebetulnya Serai Itu Kan Tidak Merawat Ditanggul Tanggulan Itu Pak Kalau Tau Tau Serai Mau Kita Perkembangkan Tidak Perlu Tawat Siap Ini Karena Tanah Ini Kita Tanah Belum Bisa Mungkin Baru Kita Anu Kompos Ini Iya 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 Jadi Ternyata Banyak Sekali Sahabat Sahabat Lihat Dari Sini Tanaman Salih Sayuran Itu Terlihat Sudah Mulai Terlihat Kangkung Dan Tanaman Cabai Dan Bawang Pre Disini Jadi Pak Sutrisno Itu Nanti Akan Di Belakangnya Nanti Akan Ditanami Padi Untuk Pada Musimnya Dan Juga Beliau Itu Ditanggul Itu Dimanfaatkan Betul Biar Tidak Ditumbuhi Sama Rumput Tapi Ditanami Daun Serai Disini Mahal 4.000 4.000 Merawatnya Enak Siap 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 Oke Pak Terima kasih Waktunya Saya Baru Pertama Kali Ini Meliput Dengan Bapak Dan Masuk Di UPT Sepunggur Ini Baru Pertama Kali Ini Jadi Nanti Kedepannya Saya Bisa Masuk Kesini Lagi Dan Bertemu Dengan Bapak Kalau Saya Masih Dikasih Umur Panjang Dan Kesehatan Mudah Mudahan Bisa Ketemu Lagi Jadi Cukup Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Yang Bisa Saya Espres Di UPT Tanjung Buka Sepunggur Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Saya Akiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Umbran Mengabarkan Altyazı M.K. Terima kasih.